Banyak pengemat politik yang sebetulnya juga zeudo ilmuwan politik berupaya mengucapkan pikiran politik tapi dalam rangka mencari suaka politik di kekuasaan. Sebaliknya pemain politik juga mendekat pada kekuasaan dengan motif yang sama mencari suaka. Suaka di dalam feudalisme, suaka di dalam patrimonialisme, suaka di dalam oligarki. Ingat, ilmuwan itu dimaafkan kalau dia salah. Boleh dia salah, asal jangan berbohong. Biar kalau politisi boleh berbohong, tapi tidak boleh salah. Nah yang jadi problem betul ini, kalau ilmuwan yang jadi politisi, karena dia juga tidak boleh salah dan juga tidak boleh berbohong. Saya kira soal kita sekarang adalah bagaimana mengaktifkan ulang nalar akademis supaya jadi pertimbangan maksimal dari kekuasaan. Tadi dokter Mulyadi mencoba memperlihatkan kontradiksi di dalam kebijakan yang diakibatkan oleh konsultasi politik yang minim. Dan saya kira itu yang terjadi sekarang buat negara misalnya membayangkan akan ada pembangkangan dan dia siapkan aturan untuk mencegah dan menghukum pembangkangan itu nanti. Bukan melakukan analisis politik apa penyebab atau potensi penyebab dari pembangkangan. Dan itu adalah fungsi dari ilmuwan politik. Kalau hukum, pakar hukum dengan gampang akan katakan, oke siapkan undang-undang untuk punishment terhadap pembangkaman itu. Padahal dalam keadaan krisis pembangkangan itu potensi terjadi. Jadi analisis saja faktor-faktornya seperti diterangkan oleh dokter Mulyadi tadi. Ada satu hal yang saya angkat sebagai isu berikutnya adalah ilmuwan politik, begitu jadi pengamat politik, dia tinggalkan metodologinya. Dia mengumpankan diri untuk digulung oleh public opinion, digulung oleh headline. Karena ada sensasi di situ. Karena ada keinginan untuk memperlihatkan reputasi di depan publik, komunikasi massa, television, segala macam. Jadi seringkali basis metodologi yang harusnya diucapkan di dalam debat, di dalam urayan akademis ke publik, itu tidak dimaksimalkan karena yang disebut sebagai permainan pencitraan si ilmuwan sendiri. Karena survei misalnya dibasiskan pada sebetulnya pesanan kecil-kecilan dari kekuasaan. Jadi ada lack morality di dalam diri ilmuwan sendiri begitu berhadapan dengan public opinion. Begitu dia menganggap bahwa supaya jadi headline maka dia mesti ucapkan sesuatu yang kontroversial, dengan metodologi yang rapuh. Jadi ini satu soalnya kekuasaan memilih untuk menyewa pengamat semacam ini ketimbang pergi ke pusat-pusat studi yang ada metodenya. Ketimbang mengundang diskusi yang dingin terbatas untuk mereteksi. Ada nggak potensi social unrest ke depan? Ada nggak potensi pembangkangan ke depan? Tanya pada ilmuwan politik, jangan tanya pada ahli hukum. Ahli hukum mungkin bilang siapkan undang-undang saja tanpa ada analisis tentang political economy of social unrest atau syarat-syarat sosiologi dari social unrest. Jadi kelihatannya ini satu paket dengan sifat kekuasaan yang selalu anti-intelektual. Yang tidak mendengarkan pendapat ilmu. Termasuk dalam Covid ini ada pendapat ilmu tapi diabaikan karena dianggap bahwa itu culture kita nggak harus terus-menerus ikuti pendapat WHO misalnya. Ada kan ada soal-soal semacam itu. Bahkan Donald Trump, dia anti-ilmu sebetulnya. Boris Johnson juga, di Inggris juga sebetulnya anti-ilmu karena mengandalkan akan ada herd immunity. Jadi kekuasaan yang anti-ilmu selalu terlambat untuk mengantisipasi problem politik di depan dalam situasi krisis. Kalau situasi normal, APBN banyak segala macam, partai politik bisa dikendalikan. Itu gampang aja. Tapi dalam situasi turbulensi semacam ini, reaksi anti-ilmu itu justru akan memperparah pengambilan keputusan. Itu komentar saya. Saya ingin dapat komentar balik dari Mulyadi ke Dapur Kusunul. Silahkan. Pertama saya harus tegaskan bahwa apa yang terjadi di Indonesia, partai politik yang terjadi di Indonesia sekarang ini tidak berada dalam satu titik garis lurus dari filsafat politik. Apa yang seharusnya, filsafat politik itu apa yang seharusnya. Kemudian pemikiran politik dan ideologi politik. Jadi ada kesenjangan terlalu lebar antara ideal politik dan dream politik. Ini bukan karena ilmuwan politik terkebelahkan atau memiliki kualitas, kapabilitas, dan integritas yang rendah dibanding ilmuwan politik barat, Asia, dan Eropa. Bukan. Itu karena tidak ada political will dari otorisa politik untuk menyerahkan dekonstruksi politik, konstruksi politik, dekonstruksi politik, dan konstruksi politik kepada ilmuwan politik. Jadi tidak ada konsultasi akademik. Itu yang saya cakap. Karena ilmuwan politik, peran ilmuwan politik yang diberikan hanya minimal sekali. Yaitu hanya sebagai pengamat politik. Status ini sebenarnya bagi saya, Bang, ini ancaman. Karena di satu sisi ingin merendahkan, di satu sisi ingin menjerumuskan. Karena bagi ilmuwan politik, ketika dia turun menjadi pengamat politik, maka ancaman ada di situ. Itulah sebabnya ilmuwan politik jarang sekali berpendapat akademik kalau diletakkan pada posisi dia sebagai pengamat politik. Dia tidak bisa. Tapi kalau diletakkan sebagai seorang saintis, maka dia akan fungsi teori-teorinya, konsepnya, definisinya, pendekatannya, model-model yang ada dalam ilmuwan politik untuk mengkonstruksi politik yang ada. Untuk mendekonstruksi politik yang kita anggap tidak baik. Untuk merekonstruksi politik yang ada. Karena itu kemudian, peran-peran yang ada di sini, ilmuwan politik memang didudukan di satu tempat yang terhormat. Bukan untuk dilecehkan. Bukan untuk didebat oleh para jurubicara kepentingan. Tidak. Jadi kami minta agar mereka duduk mendengarkan kami. Dan akan kami berikan sejumlah alternatif, sejumlah kebijakan-kebijakan, kebijakan satu, dua, dan tiga. Contoh, kenapa mesti berbicara tentang darurat sipil? Kenapa Anda tidak berbicara dulu tentang tertib sipil? Bukankah tertib sipil itu lebih rendah daripada darurat sipil? Misalnya, itu kategorisasi. Yang diletakkan ilmuwan politik, itu mereka sudah pahami semua. Ada darurat militar, ada darurat perang. Nah, pilihan-pilihan seperti itu karena ilmuwan politik itu bisa menjelaskan. Karena kita kembali ke tujuan fungsi dasar teori itu adalah untuk menjelaskan. Dan untuk meramalkan. Nah, kami tidak pernah dilibatkan untuk mempersiapkan diri ketika menggunakan ilmu-ilmu kami ini, ilmu politik untuk meramalkan. Kami tahu Indonesia akan lemah pada tahun sekian, akan lemah pada tahun sekian. Karena kebijakan-kebijakan yang diambil. Karena itu seandainya dilibatkan kami, kami akan mencegah. Kebijakan-kebijakan itu diambil. Contoh, dia mengatakan darurat sipil. Dia mengatakan tertius sipil. Ini juga secara konsep, mereka tidak pahami. Umumnya, darurat sipil dan tertius sipil itu berkaitan dengan konflik sosial. Konflik horizontal. Ada huru-hara politik. Beda kalau angkatan bersenjata. Agar gerakan politik bersenjata. Maka akan dihadapi dengan darurat militer. Dan mungkin darurat peran. Kalau itu misalnya separatisme. Tapi, dalam konflik seperti ini. Saya katakan tadi. Saya kembali lagi. Jangan sampai saya lupa. Ilmu politik kita ditempatkan hanya sebagai dalam keadaan krisis seperti ini. Kami dipanggil untuk menjelaskan. Kenapa politik kita bisa salah? Bisa keliru? Jadi kan hanya diminta untuk menjelaskan sebatas itu. Nah, cerahannya. Ketika kami menjelaskan. Sesuai dengan teori. Dia tidak mau pahami posisi kami sebagai political scientist. Kami dituduh langsung sebagai orang yang punya kepentingan. Yang tidak puas. Dan sebagainya. Sehingga ketakutan-ketakutan itu ada. Karena memang watak kekuasaan itu juga membawa kuersi kekerasan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!